Pelanggan kerja, kalau misalkan pelanggan kerja itu dicantum pengalaman ya, kita masih bekerja di tempat yang mana? Yang mana itu itu gimana? Misalkan kita masih bekerja di suatu perusahaan dan kita tertarik melamar di perusahaan lain, yang jadi pertanyaan, sekarang kita cantumin atau tidak? Tidak seperti itu, saran saya cantumin, cantumin, tadi kalau misalnya kita cantumin kan harus ada semacam dari perusahaannya gitu kan, Oh iya iya, apa perusahaannya kan, misalnya seperti itu, bahkan itu kan gak mungkin banget gitu Ya mungkin, iya iya, gak mungkin ya, kita minta sedangkan status kita masih bekerja di situ, kecuali kita sangat sekejap dengan ARB-nya ya kan, Atau kecuali kita deken sama yang pegang stempelnya kan, kasutnya seperti itu Enggak, enggak jadi masalah, sebenarnya cantumin aja di daftar riwayat hidupnya, karena nanti perusahaan juga, lihat, dia masih teringkat kerja enggak dengan perusahaan lain, gitu Cuma nanti kita paling pas saat interview, harus pinter-pinter, jangan sampai istilahnya, jangan sampai kita salah jawab, gitu Jadi istilahnya, kalau kita memang pasti sih, kenapa? Anda kan masih bekerja di sini kan, misalkan udah sekian tahun, kenapa ginda? Itu kita harus pinter-pinter kasih alasannya Oh, contoh, kalau kita masih single gampang, kita punya pacar di situ, sedangkan perusahaan tersebut, enggak memperbolehkan pasaran, atau apalah, enggak boleh ada relasi hubungan dari satu kantor Memang sih, istilahnya, banyak perusahaan seperti itu, yang istilahnya bikin aturan seperti itu Fungsinya, bukan istilahnya melanggar HAM, ya, bukan Bukan, cuma kadang-kadang kalau namanya orang ada hubungan pribadi, setelah diada masalah, nanti kinerjanya terganggu, itu dia yang kebawa, seperti itu sih Jadi, kalau memang dihadapan seperti itu, kalau memang kita masih single, enggak apa-apa, enggak ada masalah seperti itu, dikasih jawaban seperti itu saja Dan kita punya planning untuk menikah, kan, seperti itu Kalau sudah beristri, kita jawab aja, kalau memang kita carinya pendapatan yang lebih gede, kenapa tidak, kan, seperti itu Seperti itu, kalau memang di perusahaan yang lama kita udah enggak nyaman, ceritain saja Tapi, sesuatu catatan, jangan menjelek-jelekkan perusahaan yang lama Misalkan di sana, ini Pak, suka ngotongin gaji, enggak jelas, gitu kan, jangan Kita bilang aja, di situ, kita udah enggak nyaman, Pak Karena orang-orangnya, tim hubungannya udah enggak ada, gitu kan Idealis masing-masing, gitu kan, satu tim saya Jadi, gimana saya mau, istilahnya, bisa ngasih konstribusi yang banyak buat perusahaan, kalau timnya udah berantakan Seperti itu Udah jelas mas? Oke